Cincin Maut Jelit 13 OOHKU adalah murid Hong Leng Bun jago pedang buta tercengang, tapi kita tidak saling mengenal, ada urusan apakah saudara memanggil kami berdua sepanjang perjalanan kemarin kehadiran kalian berdua telah menggemparkan anak murid perguruan kami. Sute ku telah mati terbunuh di tangan iblis emas berjari darah, pihak Hong Leng Bun ingin menuntut suatu keadilan darimu, sinar matanya tak pernah beralih dari tubuh Leong Tian Im, hal ini membuat Leong Tian Im merasa amarah segera berkobar, setelah mendengus dingin katanya sinis, Selama hidup aku telah membunuh orang tak terhitung jumlahnya, aku tidak tahu siapakah nama adik seperguruanmu yang telah mati itu ucapan mana diutarakan dengan suara dingin, bagaikan angin badai yang berhembus di musim dingin, membuat hati Leong tercekat dan penuh rasa terkejut. HMM besar betul bacotmu serulihang dengan gusar. Kemudian setelah tertawa seram, lanjutnya, apa hubungan dendam atau sakit hati yang terjalin antara adik seperguruan Kuli Bun yang denganmu, sehingga ia kau bunuh dengan keadaan remuk benak berceceran? Dia merupakan calon ketua dari perguruan Hong Leng Bun, kau membunuhnya berarti kau jadi musuh bebu yutannya Hong Leng Bun, bukan cuma kami saja benteng Chong Leong PO di selatan serta Sin Tian Bun dari Kuan Leong juga tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, oh oh oh, rupanya tiga manusia yang tak berferpendidikan itu kata Leong Tian Im sambil tertawa dingin, Maaf, maaf kematian Leong Tian yang menang sudah sepantasnya dia terima, indah laras cua atlekai ke ia tangan kain titik mendadak dia menghentikan pembicaraannya sambil mengalihkan sorot matanya ke depan. Tampak sebuah kereta berwarna hitam pelan-pelan sedang bergerak mendek dan te, sekeliling kereta tersebut mengiringi empat orang lelaki kekari yang menunggang kuda. Orang-orang itu mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar dengan menunggang kuda yang tinggi besar pula, pedangnya tersoren dipinggang dengan pita berwarna kuning yang berkibar terhembus angin, mereka nampak keren sekali. Leong Tian Im menjadi tertegun segera pikirnya, siapakah orang ini? Mengapa dia menunjukkan sikap semacam ini? Kalau dilihat dari gaya dan gerak-gerik mereka, tampaknya orang yang berada di dalam kereta itu kalau bukan seorang saudagar kaya raya, sudah pasti seorang pembesar. Sementara itu, semangat Leong nampak berkobar lagi setelah menyaksikan kemunculan rombongan kereta itu, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah seruling kecil berwarna emas dan ditiup berulang kali. Terdengar serentetan suara seruling yang merdu merayu berkumandang memecah keheningan. Dari hadapan sana segera bergema pula suara balasan, itu menunjukkan kalau orang-orang tersebut adalah kawanan jago yang berasal dari satu kelompok dengan Leong, hanya tidak diketahui siapakah yang duduk di dalam kereta tersebut pada saat itulah dari dalam kereta berkumandang suara teguran yang dalam dan berat. Hang jikah di situ, tecu ada di sini, sahut lihang lantang dengan sikap hormat. Kereta itu segera berhenti dan delapan orang lelaki kekari yang mengiringi kereta itu pun segera berlompatan turun dari kuda masing-masing dengan cekatan. Kemudian mereka berdiri di sekitar arna dan mengurung Leong Tian Im serta jago pedang buta di tengah arna. Lelaki bermata tunggal yang menjadi kusir kereta itu segera membuka tirai dinas kereta itu, seorang kakek berambut putih pelan-pelan berjalan keluar, dia menggandeng perempuan setengah umur yang berwajah amat cantik. Cuma waktu itu bekas air mati masih menghiasi wajah perempuan setengah umur itu, rasa sedih nampak jelas menyelimuti wajahnya. Setelah maju selangkah, dia lantas menegur, siapakah di antara kalian yang bernama Iblis Emas berjari darah di dalam bayangannya manusia yang bernama Hiachikimot tersebut sudah pasti seorang manusia bengis yang amat berbahaya, maka sinar matanya tanpa terasa dialihkan ke wajah jago pedang buta bokchi. Jago pedang buta segera menengadah tanpa menggubris pertanyaannya itu, sikap mana kontan membuat perempuan itu gemetar keras menahan kemarahan di dalam hatinya. Pelan-pelan Leong Tian Im menarik kembali sorot matanya dari ujung langit sana, kemudian menyahut dingin, Akulah orangnya perempuan setengah umur itu berseru tertahan, dia hampir tak percaya dengan pandangan mati sendiri. Mungkinkah seorang pemuda yang begitu tampan dan berwajah halus bisa merupakan seorang jago lihai yang namanya penuh berlumuran darah? Aku lihat usiamu hampir sebaya dengan usia putra ku ujarnya dengan sedih, tapi mengapa kau membunuh anakku dendam sakit hati apakah yang telah terjalin antara keluarga li kami dari perguruan Hong Leng Bun dengan dirimu? Kakek berambut putih yang berdiri di sampingnya segera menepuk bahwa perempuan itu pelan, ujarnya dengan sangat lembut. Hu Jin, kau jangan kelewat bersedih hati, hati-hati dengan kesehatan badanmu, sesudah melirik sekejap ke arah liong Tian Im dengan penuh kegetiran, ia mengulapkan tangannya seraya berseru, gotong keluar meja sembahyangan, pasang lilin dan hiu baik jawab lihang sambil memberi hormat dan mengundurkan diri dari sana. Dia memberi tanda kepada dua orang lelaki yang berdiri dekat kereta, dua orang lelaki itu segera maju dengan langkah lebar, mereka menggotong keluar sebuah meja sembahyangan berbentuk persegi panjang dari dalam kereta, di situ selain terdapat secawan air putih dan sebuah tempat dupa, tampak pula SN pasang lilin putih. Pelan-pelan mereka letakkan meja itu ke atas tanah, setelah memasang lilin, mereka pun menyulut tiga batang hiu. Liong Tian Im tidak mengetahui permainan setan apakah yang sedang dipersiapkan pihak Hong Leng Bun, ditatapnya orang-orang itu dengan termangu. Pelan-pelan kakek berambut putih itu menggandeng tangannya setengah umur tersebut ke depan meja sembahyang, kemudian setelah berdoa sebentar dengan mulut kemak kemik terdengar ia berkata sedih, Sukma puteraku di alam baka harap mendapat tahu, hari ini ayah dan ibumu telah berhasil menemukan musuh besarmu, kami akan mengorek keluar jantung dan hatinya untuk membalaskan dendam bagi kematianmu. Hei, permainan macam apakah yang sedang kalian selenggarakan tiba-tiba jago pedang buta meraung gusar? Paras muka lihang berubah hebat, ujarnya dingin, lebih baik kau tak usah mencampuri urusan kami, inilah upacara pemanggilan pulang roh yang telah tiada dari perguruan Hong Leng Bun kami, Sebentar bila Hiya Cikimo telah terbunuh, kau pasti akan ku lepaskan pergi dari sini, membunuh aku dengan sinis liong Tian Im tertawa terbahak-bahak, Apakah kau tidak merasa ucapanmu itu kelewatan sederhana dalam gusarnya mencorong sinar buas dari matanya yang tajam dan menggidikan itu? Lehang yang menyaksikan sorot metu buas tersebut kontan saja hatinya bergetar keras karena takut, dengan cepat diam mundur dua langkah dengan sempoyongan, serunya, kau titik. HMM, siapa berani mengusik aku Hiya Cikimo, siapa pula akanku bunuh secara keji ucap liong Tian Im dingin dan tanpa perasaan. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan nada tegas dan penuh bertenaga, sehingga setiap orang yang berada di sekeliling tempat itu dapat mendengarkan dengan jelas. Buru-buru lihang menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam sepasang lengannya, diam-diam dia bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Tiba-tiba jago pedang buta itu mengulapkan tangannya sambil berkata, enyah kau dari sini segelung hawap pukulan yang sangat kuat dengan cepat menyambar ke depan dan menghantam meja sembah yang tersebut. Belam kedua batang lilin raksasa yang berada di meja tersebut segera terhajar sehingga hancur berantakan. Kau berani titik serulihang sambil menubruk maju ke depan. Dalam perguruan Hong Lengbun dia terhitung seorang jago lihai yang berilmu silat amat tinggi, begitu melompat ke depan, teiapak tangan kirinya segera melancarkan sebuah bacokan secara tiba-tiba, segulung tenaga pukulan yang amat dasyat dengan cepatnya menghantam tubuh jago pedang buta. Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri seru jago pedang buta bokci dengan suara dalam. Sambil tertawa dingin dia segera mengayunkan telapak tangannya menyongsong datangnya serangan tersebut. Belam, sebuah ledakan keras yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan, jago pedang buta masih tetap terdiri di posisi semula, sebaliknya lenghang kena terhajar sampai terpental sejauh 7-8 dipa dengan sempoyongan, tetapi begitu bergulingan di atas tanah, dia segera meloloskan pedangnya sambil melancarkan tubrukan kembali. Tahan suatu bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan. Kakek berambut putih itu berdiri termangu sambil memandang meja sembahyang yang terhajar hancur oleh serangan jago pedang buta tadi, dengan air mata mengembang dalam kelopak matanya pelan-pelan dia membalikan tubuhnya. Setelah mendengus dingin, hawa kebuasan segera menyelimuti seluruh wajahnya, dia berkata dingin, tenaga dalam yang dimiliki engkau cilik ini betul-betul amat sempurna. Lohu adalah ketua perguruan Hong Leng Bun, Li Sem Lei, ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepada engkau cilik ini, saya umpama berada dalam kesepian yang mencekam, namun dia masih tetap menjaga kedudukannya. Ucapan yang diutarakan tidak kasar tak pula merendahkan kedudukan sendiri begitu luesnya sehingga membuat jago pedang buta menjadi tertegun. Sesudah termangu sejenak, jago pedang buta menyahut, mana-mana haraplah Sian Seng jangan sungkan-sungkan, bila ada pertanyaan ucapkan saja berterus terang Li Sem Tai memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya dengan nada sedih bercampur gusar, Lohu hanya mempunyai seorang putra tunggal saja yang selama ini kami anggap sebagai penyamen keturunan kami, tapi sayang nasib buruk telah menimpanya, dia telah dibunuh oleh Hia Cikimo ketika berada dalam lembah T.E. Ongkok. Coba katakan, pantaskah ku tuntut balas bagi kematiannya menghadapi persoalan tersebut jago pedang buta tergagap. Tentang soal ini perlu diketahui tidak punya anak di usia tua merupakan suatu tragedi yang sangat mengenaskan, jika Li Sem Tai amat sakit hati karena kematian putranya di tangan orang lain, kemudian sekarang berusaha untuk membalaskan dendam bagi kematiannya, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan sudah seharusnya. Tak heran kalau jago pedang buta terbungkam dalam seribu bahasa setelah menghadapi kenyataan seperti ini, untuk sesaat dia tergagap dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Li Sem Tai segera mendengus dingin katanya lagi, seandainya engkau cilik segan menjawab pertanyaan ini, silahkan saja menyingkir ke samping dan jangan mencampuri urusan ini lagi, sedang mengenai perbuatanmu yang telah menghancurkan tempat abu putraku, lo pun tak akan mempersoalkan ia bijauh, sudah setengah abad dia berkelana dalam dunia persilatan, tak sedikit manusia yang pernah dijumpai, ketika ia melihat sebuah pukulan yang dilepaskan jago pedang buta bokchi telah melukai muridnya Li Hong, segera sadarlah dia kalau jago muda ini merupakan seorang manusia yang sangat tangguh. Seandainya jago muda ini tidak ditaklukan lebih dulu dengan mempergunakan kata-kata, mustahil dia bisa memusatkan perhatiannya untuk menghadapi Hiya Chi Kin Mo, menanti saat membahas dendam pun menjadi semakin sulit terlaksana. Dengan suara dingin jago pedang buta berkata, peristiwa tersebut kualami sendiri, aku pun mengetahui kalau putramu bersama dua orang pemuda dari Benteng Cong Leong P.O. dan K.H.O. Chiabun berusaha keras untuk membunuh adik angkatku, bila berbicara soal kenyataan maka aku pikir tidak perlu bila kau lakukan pembalasan dendam terhadap peristiwa mana. Li Semtai mendengus dingin. HMM, aku tidak ambil peduli terhadap persoalan itu, pokoknya aku cuma berkata siapa berani melukai seujung jari puteraku, maka lengannya harus dikutungi sebagai hukuman. Aku tak ambil peduli terhadap perkataan orang lain. Tampaknya orang ini terlampau membelai kepentingan puteranya, dia tak mau tahu soal cengli, dia pun hanya tahu mencari menangnya sendiri, sehingga terlihat jelas utapa ketusnya sikap orang tersebut. Ketika jago pedang buta bokci menyaksikan kakek itu tak pakai aturan, kemarahan berkobar juga dalam benaknya, tanpa sadar dia mendengus dingin sambil mendam perat, kau benar-benar seorang telur busuk siapa yang kau maki teriak Li Semtai dengan wajah berubah hebat, kalau memang bernyali coba makilah sekali lagi memangnya aku takut memakimu. Telur busuk tua? Bangsat keparat saking gemasnya Li Semtai segera melepaskan sebuah sodokan ke arah ulu hati jago pedang buta, serangan tersebut nampaknya sama sekali tak bertenaga, padahal disertai dengan inti pukulan yang luar biasa. Paras muka jago pedang buta berubah hebat, dengan cekatan dia segera melompat turun dari atas kudanya. Kemudian dengan perasaan bergetar keras pikirnya, sungguh takku sangka tua bangka ini memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, orang ini bisa memimpin perguruan Hong Leng Bun dan merebut suatu posisi dalam dunia persilatan, tentu saja dia bukan seorang manusia sembarangan titik setelah berhasil mengendalikan gejolak emosi dalam dadanya, dia pun berseru, HMMM titik pukulan Hong Leng Sin Chiang yang hebat, Li Sian Seng, tampaknya kau telah berhasil menguasai inti sari dari ilmu pukulan ini, sewaktu tahu kalau serangannya gagal, Li Semtai turut terperanjat, apalagi sesudah mendengar sindiran iawan yang ringan tapi sangat mengena itu, kesedihannya melebih dibunuh orang. Sambil meraung gusar, dia lantas mengayunkan telapak tangannya dan melepaskan sebuah pukulan dasyat, sementara kaki kanannya melancarkan sebuah tendangan ke arah selangkangan. Makin bertarung, jago pedang buta semakin terkejut, dia tak menduga kalau ilmu pukulan dan ilmu tendangan yang dimiliki kakek ini begitu sempurnanya. Sambil berpekik nyaring, telapak tangannya pelan-pelan didorong ke depan. Tampaknya perempuan setengah umur itu dapat melihat betapa dasyatnya tenaga pukulan yang disertakan jago pedang buta bokci di dalam serangannya, cepat dia melangkah masuk ke arah sambil membentak tua bangka, aku lihat makin lama kah semakin pikun, melepaskan urusan serius, buat apa mesti ribut dengannya? Lebih baik kau membalas dendam lebih dahulu baru membuat perhitungan dengannya, terhadap istrinya yang muda ini, bagi Li Semtai yang sudah kakek, istrinya dianggap sangat muda, tampaknya Li Semtai menaruh perasaan segan dan hormat, dia segera mengayunkan sebuah pukulan sambil melompat mundur ke belakang. Perkataan Hu Jin memang benar katanya sadar. Dia mengayunkan tangannya memberi tanda, delapan orang lelaki yang semula berdiri kaku di sekitar tempat itu, serentak maju ke depan sambil mencabut keluar pedang masing-masing mereka mendesak ke arah look Tian Im. Menyaksikan situasi yang semakin gawat, Leong Tian Im tak berani bertindak gegabah dengan cepat. Dia meloloskan senjata patung kemosin jinnya lalu mengawasi kawanan jago lihai dan perguruan kubong lengbun yang menerjang tiba itu dengan pandangan dingin, sepuluh senyuman sini sempat menghiasi bibirnya titik. Paras muka Li Semtai sempat berubah hebat, serunya dengan suara gemetar, ah ah ah, senjata patung kemosin jin. Senjata patung kemosin jin tentunya kau belum melupakan kedasyatan dari patung emas ini bukan jengek leong Tian Im dingin, sewaktu suhuku membunuh jago-jago dari delapan perguruan tiga partai dulu, kau adalah satu-satunya orang yang berani menyambut serangan patung ini dengan kekerasan. Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, walaupun kau pernah bersumpah di hadapan guruku tak akan bertarung lagi dengan orang yang membawa patung kemosin jin, tapi peristiwa yang terjadi hari ini terlampau di luar dugaamu, maka kau boleh mengingkari sumpahmu itu untuk bertarung melawanku tidak? Lohu tak akan melangsungkan pertarungan denganmu, buru-buru li semtai mengheleng, dulu. Gurumu tidak membunuh Lohu karena aku sanggup menerima serangan dari patung kemosin jin dengan kekerasan, walaupun demikian, aku sempat terluka luaran dan terkapar di tanah, Aai, meski kejadian itu sudah berlangsung lama namun seakan-akan masih segar dalam ingatan, Lohu, mendadak perempuan setengah umur itu gemetar keras, sambil maju ke depan serunya, Tua bangka, kalau toh kau terikat oleh sumpahmu, biarlah aku B.E. Siau tiap yang membunuhnya sekuat tenaga li semtai mengendalikan perasaan mangka dan murung yang membawa dalam dadanya, dengan mulut membungkam dia mengundurkan diri dari situ. Kemudian setelah melirik, sekejap ke arah Leong Tian Im dengan penuh kegemasan dia menghela nafas panjang pikirnya. Putraku memang kelewat tak tahu diri, mengapa dia sampai mengusik gembong iblis semacam ini. Aai andai kata rahasia tersebut terungkap satu per satu, entah orang Silyong ini bersedia melepaskan aku tidak, walaupun B.E. Siau tiap adalah seorang perempuan ternyata kelihayan ilmu silatnya yang dimiliki jarang sekali dijumpai di dunia ini, tampak tangannya digetarkan kemudian melancarkan sebuah pukulan ke depan. Leong Tian I menggan berkelahi dengan seorang perempuan, dia segera mengegos ke samping sejauh tiga dipa lebih, sambil menarik kembali senjata patung kemosin jinnya. Dia melepaskan pukulan sambil berseru, lebih baik kau mengundurkan diri saja, aku tidak bersedia bertarung melawanmu, dengan air metu bercucuran amat deras, B.E. Siau tiap berseru dengan suara lantang, kau telah membunuh puteraku, aku pun tak ingin hidup piagi, bila kau memang bernyali hayo bunuhlah aku juga, daripada aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan secara beruntun. Dia melancarkan tiga macam jurus serangan yang berbeda untuk meneter lawannya, tapi semua serangan tersebut berhasil dihindari pihak lawan secara mudah. Kenyataan tersebut kontan saja membuat hatinya makin gelisah dan gusar, serangan yang dilancarkan pun semakin tak mengenal belas kasihan. Li Hang turut gelalisah setelah menyaksikan berapa puluh jurus serangan dari sunionya gagal melukai lawan, cepat dia meloloskan pedangnya sambil menyerbu ke muka. Ketika tubuhnya masih berada di tengah udara, dia telah membentak dengan suara menggeledek, untuk menghadapi manusia buas semacam ini, kita tak usah membicarakan soal peraturan dunia persilatan lagi, mari kita menyerbu bersama-sama begitu seruan tersebut diutarakan, kawanan lelaki berpedang yang semenjak tadi sudah bersiap sedia itu sering tak membentak keras, sambil memutar senjata masing-masing mereka menyerbu ke muka dengan dasyatnya. Jago pedang Buta Bokci segera memijit pedang kayunya sambil mencaci maki, manusia-manusia tak tahu malu pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam yang membuat orang lain tak dapat melihat jelas ke arah manakah serangan tersebut tertuju, hanya terdengar Li Semtai berseru tertahan, lalu menjerit dengan wajah aneh diterjengang, dia adalah, aduh seorang lelaki kekar tak sempat menghindarkan diri lagi, dadanya kena terhajar oleh sodokan pedang kayu itu secara telat. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati mayatnya terlempar sejauh berapa kaki dari tempat semula, sementara darah segar seperti pancuran menyembur keluar. Dengan kalap Li Semtai menubruk ke belakang tubuh jago pedang Buta, bentaknya keras-keras, walaupun lohu telah berjanji tak akan bertarung melawan orang yang membawa senjata patung kemosin jin, bukan berarti melarang aku beradu jiwa dengan orang lain, kini kau telah melukai anak muridku, jangan salahkan lohu, kemarahannya ketika itu benar-benar telah memuncak, sambil membentak dia meloloskan sebilah pedang sepanjang tiga depa, setelah digetarkan di tengah udara membentuk keperak-perakan, tiba-tiba dia mengayunkan pedangnya sambil melancarkan sebuah bacokan. Saat itu, kendatipun jago pedang Buta belum bisa melihat orang, namun ketajaman pendengarannya luar biasa sekali, tubuhnya segera berputar satu lingkaran busur di tengah udara, mendadak pedang kayunya ditekan tiga inci ke bawah, lalu secara kilat tujung pedangnya menerbitkan tiga gulung bayangan pedang. Triying titik sepasang pedang segera saling beradu menimbulkan suara dentingan nyaring. Li Semtai segera merasakan lengannya bergetar keras, pedangnya hampir saja terlepas dari cekalan, dalam terperanjatnya pedangnya kembali digetarkan menciptakan serentetan cahaya pedang. Jago pelang Buta menggerakan pedangnya dan mengetuk ujung pedang lawan dengan kekerasan, terdengar suara dentingan nyaring berkumandang tiada hentinya, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung tujuh delapan jurus banyaknya. Di tengah pertarungan sengit yang sedang berlangsung secara beruntun terdengar lagi empat kali jeritan ngeri yang memilukan hati. Tiba-tiba terdengar suara orang perempuan seperti orang gila saja berteriak keras, tahan bersama dengan menggemahnya bentakan itu, semua pertarungan yang sedang berlangsung segera berhenti. Dwe Siau tiap dengan mati merah membara dan rambut terurai kalut sedang memandang murid-muridnya yang terkapar di tanah dalam keadaan tak berfernyawa iiu, kemudian bentaknya keras-keras, hiya cikin mo, dendam kesumat yang terikat di antara kita tak pernah akan berakhir, aku tahu dan setiap saat kau boleh mencari aku, sahut liong tian im hambar. Setelah memperdengarkan gelak tertawa yang amat nyaring serunya kepada jago pedang buta, to aku, mari kita pergi dua ekor kuda berjalan lewat amat pelan ketika menyentuh tanah memperdengarkan suara depan kaki yang nyaring, orang-orang yang berada di sekitar sana hanya memandang ke arah mereka berdua dengan pandangan penuh kebencian namun tak seorang pun yang mengeluarkan suara. Li Hang berdiri dengan pedang disilangkan di depan dada, dia menghadang jalan pergi lawannya dengan wajah penuh kegusaran. Kau tidak segera menyingikir bentak liong tian im dengan suara menggeledek. Tampaknya Li Hang dibikin tergetar hatinya oleh kewibawaan orang, setelah sangsi sebentar, akhirnya dia mengayunkan pedangnya di tengah udara dan menyingkir ke samping sambil menghela nafas sedih. Bayangan kuda makin lama semakin mengecil dan akhirnya bersamaan dengan hilangnya suara derap kaki kuda yang mengetuk hati masing-masing ikut lenyap pula dari pandangan o-o-o-o Bukit Cingsia. Sejak daulu kala, bukit besar yang amat misterius ini selalu diliputi awan putih yang tebal. Konon di bukit tersebut seringkali bermunculan para dewa dan malaikat, oleh karena itu para penduduk yang tinggal di kaki bukit tersebut selalu menaruh hormat dan segan terhadap bukit tersebut. Tapi ada satu kenyataan yang tak terbantahkan, belakangan ini dari atas puncak bukit tersebut seringkali muncui setitik cahaya merah setiap kali menjelang malam, di saat kegelapan mulai menyelimut di angkasa, cahaya merah itu mulai melejit di tengah udara seperti pelangi yang sangat indah. Kemudian tak lama lagi akan muncul hujan keemas-emasan yang menyilaukan mati sebelum cahaya merah tadi lenyap dan tak muncul lagi, kecuali pada terjadi keesokan harinya. Tak seorang manusia pun yang tahu benda apakah itu, pun tiada orang yang tahu apakah hujan keemas-emasan itu. Hanya seorang manusia yang sedikit mengetahui akan keajaiban tersebut, dia adalah seorang penebang kayu yang telah dilanjut usia, konon dia pergi berkunjung ke puncak bukit itu, hanya ia tak pernah membicarakan persoalan itu dengan orang lain. Tapi ada satu hal dapat dibuktikan, setelahnya penebang kayu di rumah dan sakit-sakitan, namun semenjak kembali dari sana, tubuhnya malah semakin lama semakin bertambah hebat, seperti seorang pemuda kekar saja. Ada orang mengatakan dia pernah mendapat petunjuk dari dewa bagaimana caranya memelihara kesehatan badan, sehingga ia tetap segar, ada pula yang mengatakan dia telah memperoleh sebutir pil HW Elewan yang berusia seribu tahun sehingga tubuhnya tetap keren. Cerita-cerita semacam itu tentu saja semakin bertambah misteriusnya bukit tersebut, tapi bagaimanakah kenyataannya tak seorang pun yang tahu. Pada saat itulah ada dua orang sedang bergerak menuju ke puncak bukit Cingsia untuk membongkar teka-teki tersebut, mereka adalah si iblis emas berjari darah Leong Tian Im serta jago pedang Buta Bokci. Di bawah cahaya matahari senja, bukit Cingsia kelihatan bertambah misterius, nebmi dijaples oleh selepi suara tipis saja, membuat orang lain tak dapat mengetahui benda di dalamnya secara jelas. Jalanan bukit yang berliku-liku semakin sukar dilalui setelah becek karena hujan, ditambah pula jalan bukit itu kelewat sempit, terpaksa jago pedang Buta dan Leong Tian Im harus meninggalkan kudanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan gerakan tubuh yang amat cepat seperti sambaran kilat, kedua orang itu bergerak naik ke atas bukit, tampak empat penjurut penuh dengan pepohonan yang rindang dan hijau, kecuali itu hanya angin bukit saja yang berhembus menderu-deru. Aneh seru Leong Tian Im telah memandang sekejap sekeliling tempat itu, dengan jelas para petani itu mengatakan kalau si tukang pencari kayu tersebut terdiam di sini, mengapa kita tidak menemukannya meski telah mencari setengah harian? Jangan-jangan penebang kayu itu tahu kalau sedang kita cari maka dia sengaja menyembunyikan diri. A-a-a-a tidak mungkin, tidak mungkin sahut jago pedang Buta Bokci sambil menggeleng. Coba carilah sekali lagi, siapa tahu kalau akan kau temukan, walaupun Leong Tian Im merasa keheranan, namun dia pun tak berani mengendorkan usaha pencariannya di sekitar tempat itu. Namun sejauh Meta memandang segala sesuatunya tampak jelas, kecuali pepohonan dan batuan karang, di situ tidak nampak apapun jua. Akhirnya sambil bersandar di atas sebuah batu besar dia berkata, habis sudah-habis sudah, sekalipun kita mencari selama hidup juga tak akan menemukan. Coba tenangkanlah hatimu, siapa tahu kalau kita akan menemukan sesuatu. Ucap jago pedang Buta tenang. Tiba-tiba Leong Tian Im tertawa, katanya, Toh aku, buat apa kita mesti membuang waktu dengan percuma? Lebih baik kita berlarian saja ke sana kemari, aku percaya ketua Cingsia San tak mungkin bisa menyembunyikan diri terus-menerus. Adik Leong, kau kelewat terburu napsu kata jago pedang Buta Bokci sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah tidak kau bayangkan kalau bukit Cingsia ini mencapai berapa ratus lijauhnya? Bila kita mencari tanpa aturan sekalipun dicari sampai 8 atau 10 hari juga belum tentu akan ditemukan, lebih baik kita mencari keterangan dari si penebang kayu ini saja, apa yang diucapkan memang masuk di akal, bayangkan saja betapa besar dan luasnya bukit Cingsia, kalau ingin menemukan 1-2 orang di atas kuki tersebut, sesungguhnya hal ini bukan suatu pekerjaan yang gampang titik dengan perasaan apa boleh buat. Leong Tian Im tertawa, kemudian ujarnya, kalau begitu, terpaksa kita harus melihat bagaimanakah nasib kita nanti, mendadak jago pedang Buta Bokci berseru dengan wajah tercengang, adik Leong, coba kau lihat, apakah ini dengan wajah tertegun Leong Tian Im segera berpaling. Tampak jago pedang Buta Bokci sedang merabah sebuah batu besar, batu itu putih seperti cermin, seakan-akan dipapas oleh senjata atau kampak saja. Dengan keheranan Leong Tian Im berseru aneh, mengapa batu ini bisa begitu datar dan halus? Jago pedang Buta Bokci menggelengkan kepalanya sambil tertawa katanya, seandainya dugaanku tidak salah, batu itu dipapas orang secara terpaksa dengan mempergunakan sebangsa pedang atau kapak, dan orang yang melakukan bacokan tersebut sudah pas memiliki daya kekuatan yang luar biasa sekali, sebab cukup dilihat dari tenaga bacokan yang dimilikinya, sudah dapat diketahui kalau dia adalah seorang yang luar biasa. Leong Tian Im merasa kagum sekali atas dugaan Toa Konya jago pedang Buta Bokci yang begitu tepat, dia manggut-manggut. Yee-aa, perkataan Toa Konya memang benar sereet, sereet, sereet. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gesekan liri berkumandang dari balik hutan di sisi jalan. Dengan wajah serius Leong Tian Im memasang telinga baik-baik, kemudian berseru, suara apakah ini paras muka jago pedang Buta Bokci makin lama berubah semakin serius, setelah memasang telinga dan mendengarkan sebentar dia nampak termenung memikirkan sesuatu, kemudian dengan wajah serius katanya, kalau didengar dari suaranya jelas dia bukan manusia adik Leong, kau harus perhatikan baik-baik, siapa tahu kita akan berjumpa dengan binatang buas atau sebangsanya, begitu berada di sini, kita harus berhati-hati dan waspada. Sere-et, sere-et, sere-et suara yang berkumandang ini makin lama semakin keras, tampaknya sedang bergerak mendekat ke arah mereka. Leong Tian Im segera mempersiapkan senin jata patung Kemosin Junnya sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan sementara sepasang matanya mengawasi ke arah depan lekat-lekat. Mendadak terdengar suara dengusan aneh berkumandang dari dalam hutan, kemudian muncul sekelompok babi hutan yang muncul berbondong-bondong, walaupun babi-babi hutan itu berkaki kecil dan bertaring, namun mereka dapat bergerak secara beraturan, hampir saja Leong Tian Im tertawa tergelap karena geli, segera serunya tertahan, oh oh oh, rupanya sekawanan babi hutan, tapi perkataan itu tefifep su cepat diutari KBD, karena suatu peristiwa aneh pun segera terjadi pada saat itu tanda tanya. Ternyata kawanan babi hutan itu selain bisa berbaris dengan sangat teratur, ternyata di punggung masing-masing babi itu menarik sebatang kayu besar. Walaupun sudah banyak kejadian aneh yang pernah didengar oleh Leong Tian Im, namun belum pernah ia dengar ada babi bisa bekerja, untuk sesaat lamanya dia sampai berdiri tertegun di tempat. Aai titik masa bisa terjadi peristiwa semacam ini serunya kemudian. Dengan perasaan tak habis mengerti jago pedang buta bokci bertanya, ada apa sekawanan babi mengangkuti kayu, to aku, apakah kau dengar kisah kejadian seperti ini kata Leong Tian Im tercengang. Jago pedang buta bokci segera menghantam batu besar itu keras-keras, kemudian serunya, jika ada babi berarti ada manusia, mungkin sekali orang itu adalah orang yang sedang kita cari, tapi mereka merasa sangat kecewa, sebab setelah kawanan babi hutan itu lewat, ternyata tidak nampak sesosok bayangan manusia pun yang menampakkan diri. Yang lebih aneh lagi, tatkala kawanan babi lautan itu berbelok kebalik sebuah dinding batu, jangankan bayangan tubuhnya, suara mereka puas sama sekali tak terdengar lagi. Leong Tian Im menjadi tak sabar, segera serunya, mari kita berangkat, coba kita lihat apa gerangan yang telah terjadi. Tanda seru tunggu sebentar, seru jawo pedang buta bokci sambil mengulapkan tangannya, aku merasa seperti ada orang yang datang. Betul juga, dari balik hutan segera berkumandang suara langkah kaki manusia yang amat berat, kemudian dari balik semak muncul seorang pemuda bertelanjang dada yang menggotong seekor kijang dan berjalan mendekat sambil membawakan lagu senandung. Pemuda ini berkulit hitam pekat dan bersinar ketika menyaksikan kehadiran Leong Tian Im dan jago pedang buta, wajahnya segera menunjukkan sikap tercengang. Tapi kemudian, seakan-akan tidak menyaksikan apapun, dia meneruskan perjalanan lagi. Buru-buru jago pedang buta bokci berseru, eh, 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 saudara, harap tunggu sebentar akan tetapi anak muda tersebut seperti tidak mendengar apa-apa, dia malah berjalan semakin cepat lagi, seakan-akan kalau bisa hendak menghindarkan diri dari kedua orang itu. Terlihat langkahnya amat kuat dan cepat seperti terbang tidak mirip dengan langkah manusia biasa. Leong Tian Im segera melompat ke depan dan menghadang jalan pergi, dia menegur, Aoh akah kau tidak mendengar perkataan to aku kami kau mengajak siapa berbicara kata pemuda hitam itu dingin. Tentu saja dengan kau kemudian sambil menuding sekeliling tempat itu, katanya lagi, di sekitar tempat ini tiada orang lain, kalau bukan bertanya denganmu, aku sedang bertanya dengan siapa mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu. Kau toh tak berhak untuk memaksaku menjawab, kata pemuda hitam itu dingin. Ketika jago pedang Buta Bokci menyaksikan suasana di kedua belah pihak hampir menjadi kaku, buru-buru dia maju beberapa langkah ke depan dan menarik ujung baju Leong Tian Im sembelari berkata, Adik Leong, kau tak boleh bertindak gegabah, kemudian sambil menjura kepada pemuda hitam itu, katanya lebih lanjut, kami dua bersaudara ada urusan hendak naik ke gunung bila mana mengganggu ketenanganmu, harap sedih dimaafkan, aku ingin sekali mencari tahu alamat seseorang kepada saudara, apakah saudara bersedia untuk menjawabnya, kemudian setelah berhenti sejenak katanya lagi, tolong tanya saudara, tahukah kau akan seorang losian seng dari marga cuwi paras muka pemuda itu berubah hebat, buru, buru dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru, tidak tahu, tidak tahu sehabis berkata, dia berlalu dari situ, Leong Tian Im menjadi mendongkol sekali sambil mendengus dingin serunya dengan gusar, besar amat lagaknya, kau tidak mau memberitahukan kepada kami apakah dianggapnya kami tak bisa mencari sendiri, tampaknya pemuda itu telah berganti tujuan, kali ini dia bergerak melalui jalanan berbatu karang yang sukar dilalui sekalipun di antara semak berduri dan berbatu licin, ternyata dia dapat berjalan dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Sambil mendepakan kakinya ke tanah dan menghela nafas, jago pedang buta berkata, bila orang itu dibiarkan pergi, kita akan semakin sukar untuk mencari mereka Leong Tian Im tidak percaya. Aku si U-A-I-Y-I-T-I-V-I-I, aku tidak percaya kalau si tua B-H-E-D itu bisa menyembunyikan diri ke langit, sekai pun seluruh bukit Cingsia harus dibongkar, kita harus mencarinya sampai ketemu, jago pedang buta bokci menundukkan kepalanya sambil termenung sebentar kemudian ujarnya, adik Leong, mari kita menyembunyikan diri lebih dulu di sini, bila dugaanku tak salah orang itu masih akan kembali lagi, dia sengaja berjalan masuk hutan karena ingin memancingkan kita ke situ, kemudian secara diam-diam, balik lagi kemari dan melalui jalan yang sebenarnya, to'ako, tampaknya kau seperti amat tertarik dengan orang itu, kata Leong Tian Im. Perkataanmu itu tidak benar, kata jago pedang buta bokci sambil menggeeng. Kau tidak tahu betapa pentingnya orang ini buat kita, paling tidak dari tubuhnya kita bisa menemukan dua buah titik terang setelah tertawa paksa, lanjutnya, menurut dugaanku, orang itu kalau bukan putranya Cui Sian Seng pastilah anak buah Cingsia Sian Cu, Bilih dia adalah salah satu di antara dugaan kita, maka urusan akan lebih gampang untuk diselesaikan, walaupun Leong Tian Im agak terburu napsu, namun ia dapat merasakan kalau apa yang dikatakan to'ako-nya ini memang benar buru-buru dia bersama jago pedang buta bokci menyembunyikan diri ke belakang batu besar tersebut. Tak lama setelah kedua orang itu menyembunyikan diri, pemuda berkulit hitam itu muncul kembali dari dalam hutan diikuti seorang lelaki yang berperawakan kekar. Terdengar pemuda berkulit hitam itu berbicara, entah kemana perginya kedua orang keparat tersebut? Barusan, andai kata tiada pesan dari ayah, ingin sekali ku beri pelajaran kepada mereka ucapan tersebut ditujukan kepada lelaki lainnya. Lelaki itu membawa kapak raksasa dan bertelanjang dada, sehingga nampak sepasang lengannya yang besar dan berotot. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haa, haa, haaamaji kan tua memang sedikit kebangetan, semenjak peristiwa itu, nyalinya semakin lama semakin kecil masih mendingan kau, coba ji kalau aku ganlok iiok yang terjumpa dengan kejadian ini, niscaya akan aku hadiahkan sebuah bacokan kampak kepadanya, pemuda berkulit hitam itu tertawa. Tampaknya tempat ini tak bakal bisa tenang, asal kedua orang bocah keparat itu berani mencari ayahku, kami harus setai waahkan mereka kendati pun harus menanggung resiko ditegur Saat itu, kan Gan Lohok tak boleh menjadi seorang cucu kura-kura tak usah khawatir, tak usah khawatir, seru Gan Lohok sambil menepuk dada dan tertawa tergelak Kalau aku Gan Lohok tidak turun tangan masih mendingan kalau sampai turun tangan, niscaya aku akan memberi suatu pelajaran yang setimpal untuk mereka berdua Teringat aku ketika dulu seorang diri aku membacok enam ekor harimau dan menendang mati seekor beruang hitam, waktu itu kau masih belum lahir, hahaha cukup-cukup Tak usah menyinggung kegagahanmu dulu lagi tukas pemuda berkulit hitam itu sambil tertawa tergelak, sudah hampir 300 kali mendengar ceritamu itu, cerita kuno itu sudah begini Kau masih tiap hari membicarakannya saja, aaai, kau selalu saja tidak memberi muka kepadaku, Gan Lohok tertawa getir Sepanjang perjalanan mereka berdua tidak berhasil menemukan tempat persembunyian jago pedang buta dan liong tian im, sambil berbicara sambil bergurau, tanpa terasa sampai jauh mereka di tempat tikungan sana Pemuda berkulit hitam itu segera melejit ke udara dan tiba-tiba melompat naik ke atas dinding batu itu kemudian dia menggap dan Gan Lohok turut naik pula ke atas Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap dari pandangan mata Adik Liong, apakah kau telah melihat jelas arah mereka berdua berlalu bisik jago pedang buta lirih? Kali ini kau tak usah khawatir, Liong tian im tertawa, mereka berdua tak berakal lenyap Dia segera menarik tangan jago pedang buta bokci dan melompat naik ke atas dinding tebing di mana pemuda hitam itu tadi pergi Tapi begitu tiba di situ, Liong tian im segera berdiri tertegun Dia tidak menyangka kalau di atas puncak dinding batu itu terdapat sebuah lembah yang penuh dengan pepohonan we yang harum semerbak Di antara pepohonan we yang indah dan harum itu, terdapat sebuah rumah gubuk Gan Lohok sedang duduk di depan pintu Sebuah kapak raksasa tergeletak di atas kedua lututnya dia sedang tidur nyenyak Agaknya tidak tahu kalau ada orang munculkan diri di situ Sebaliknya pemuda berkulit hitam itu sudah tak nampak lagi, mungkin dia telah masuk ke dalam rumah Liong tian im dan jago pedang buta telah bersama-sama melayang ke depan dan meluncur turun di samping Gan Lohok Liong tian im segera mendorong tubuh Gan Lohok membangunkan dia dari tidurnya Sambil mengulapkan tangannya, Gan Lohok berseru Majikan kecil, kau lagi-lagi datang mengacau, kapankah aku Lohok tak pernah tidur di luar seperti ini? Sudahlah, harap kau jangan mengusik diriku lagi Orang ini betul-betul bodoh sekali selesai berkata tanpa membuka matanya lagi Kembali dia tertidur nyenyak, seakan-akan kejadian ini sudah seringkali dia jumpai Liong tian im tertawa ringan, mendadak ia menyaksikan ada seekor ular kecil merambat keluar dari ujung rumah Karena dilihatnya kepala ular itu berbentuk segitiga dan tahu kalau amat beracun Dia khawatir jago pedang buta sambil berseru Hati-hati to aku, ada ular-ular tanda seru seperti orang yang kehilangan sukma Gan Lohok berteriak keras, dia segera melompat bangun lalu berseru dengan ketakutan Di mana? Ularnya berada di mana? Cepat usir dia pergi Titik cepat usir pergi Tetapi sewaktu dia dapat melihat jelas ada orang yang berdiri di hadapannya Tak kuasa dia lantas menggosok-gosok matanya berulang kali Begitu tahu kalau bukan majikan sendiri Dengan cepatnya dia meraung keras Dari mana kau bisa tahu kalau aku takut ular? Bocah keparat, kau berani mempergunakan ular untuk menakut-nakuti aku Sekali lagi dia membuat posisi seperti hendak melakukan tubrukan kapak raksasanya diayunkan ke atas Liong Tian Im tahu kalau orang itu ada ia seorang yang kasar Maka sambil menuding ke ujung dinding rumah katanya sambil tertawa ringan Itu dia, bukankah itu adalah ular? Walaupun Gan Lohok tidak percaya Bagaimanapun juga dia tak bisa menghilangkan rasa ngeri dan takut yang mencekam dadanya Begitu berpaling ke samping dia betul-betul ketakutan sampai pecah nyalinya Sambil kabur ke muka teriaknya keras-keras Aduh mak, majikan kecil kau cepat datang Rikrus itu kteleflia Ilyong Tian Im segera menyentilkan ujung jarinya ke depan Seketika itu juga ular terpental saja jel dan tepat terjatuh di sisi kaki Gan Lohok Kontan saja dia makin ketakutan sehingga sambil berteriak-teriak kabur meninggal tempat itu Bocah keparat ketik kau berani mempermainkan aku teriaknya penuh kemarahan Kampak besarnya diayunkan berulang kali di tengah udara Sungguh hebat kekuatan yang dimiliki orang itu Dalam ayunan kampaknya terasa desingan ingin raja menderu-deru Sebuah bacokan dasyat langsung ditujukan ke atas batok kepala Ilyong Tian Im Menghadapi tindakan lawannya itu, Ilyong Tian Im tertawa terbahak-bahak Hahaha, titik bocah bodoh Apa gunanya kalau cuma berkauk-kauk belaka? Kalau memang punya kepandayan, mari dipraktekan saja Dengan suatu gerakan dia bergeser ke samping menghindarkan diri dari bacokan maut tersebut Begitu menyelingap ke belakang Gan Lohok Dia maju ke depan sambil menyambit ular kecil yang tergeletak di tanah itu Walaupun si ular kecil itu sudah mati terhajar serangan jari Saat itu ekornya masih sempat bergoyang-goyang Begitu diambil Ilyong Tian Im segera menggoyang-goyangkan bangkai ular itu kian kemari Dasarnya bangkai ular itu empuk dan lemas Ekornya masih bergoyang-goyang maka beloyoknya tampak lebih menjijikan Hei orang bodoh, coba kau lihat benda apakah ini serunya sambil tertawa tergelak Waktu itu Gan Lohok sedang tertegun karena bacokannya kehilangan sasaran Mendengar perkataan itu dia segera berpaling Tapi begitu melihat Ilyong Tian Im memegang seekor ular Dia menjerit kaget lalu mundur tiga langkah dengan cepat Eh 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 jangan kau lemparkan kemari Aku Lohlyok tak ingin berkelahi denganmu Teriaknya penuh ketakutan Walaupun orang ini bodoh Ada kalanya juga pintar Begitu dipikir dia merasa keadaan tak beres Maka sambil mengayun kampak besarnya Ia berteriak dengan perasaan tak puas Kalau cuma bisanya menggunakan ular untuk menakuti orang Terhitung enghiong macam apakah kau ini? Kalau memang bernyali hayolah beradu kekerasan dengan aku Lohlyok Jika aku memang kalah Aku akan berlutut di hadapanmu sambil memanggil yeayah kepadamu bagaimana? Baik, Leong Tian Im memang bermaksud untuk mengajaknya bergurau Aku memang senang sekali punya cucu seperti kau Tapi sebelum pertarungan itu dilangsungkan dari dalam rumah Setelah terdengar seseorang berkata dengan kasar Chauji kau cepat gantikan kedudukan Lohlyok Jangan membuatnya mendapat malu dari dalam rumah Melompat keluar pemuda berkulit hitam itu Sekarang ia membawa sebilah pedang yang memancarkan cahaya berkilauan Dengan pandangan dingin ia memandang sekejap ke arah Leong Tian Im Kemudian serunya, lak Lagi kau Leong Tian Im tertawa hambar Betul, kita bersua kembali Begitu melihat pemuda berkulit hitam itu munculkan diri Gan Lohlyok seperti menemukan bintang penolong saja Dia segera memutar kampak besarnya sambil berteriak keras Majikan kecil kau harus membalaskan dendam bagi aku si Lohlyok Keparat ini tak bernyali Dia cuma pandainya menakut-nakuti orang dengan menggunakan ular Bila tak ada ular tersebut Aneh jika aku tidak membacoknya sampai mati pemuda berkulit hitam itu Mengiakan ehm, aku tahu Keparat ini memang keterlaluan Buru-buru jago bermata buta maju ke muka sambil berkata Saudara, harap kau jangan salah sangka Kami ada urusan dan ini menyambangi Cui Loh Sian Seng Salah paham pemuda itu segera tertawa dingin Kalian telah datang mencari gara-gara Begitu masih bilang salah paham Agaknya watak orang ini pun berangasan pedangnya Segera diluruskan sejajar dada Ujung pedang digetarkan ke hadapan Liong Tian Im Sementara sorot matanya berkilat tajam Katanya dingin Turun tanganlah Bila kau berhasil mengalahkan aku Orang yang kalian cari akan menjumpai dimu Seandainya kau bukan tandinganku Maaf, terpaksa aku mempersilahkan kalian Untuk menggelinding pergi dari bukit Cingsia ini Dan jangan menginjak sekali lagi kemari Liong Tian Im merasa gusar sekali Dia berkata dingin Sungguh besar amat bacotmu Kalau begitu mungkin kita harus bertarung dengan sebaiknya Tetap saja harus begitu Kata pemuda berkulit hitam itu tegas Apalagi pertarungan ini sangat mempengaruhi dirimu Kuatirkan kepadamu lebih baik berhati-hatilah nanti Sebuah tusukan yang sejajar dengan dada segera dilontarkan ke depan Suatu gerakan yang untuk sesaat membuat orang sanksi Bercampur ragu karena tak ada yang talu ke arah Manakah serangan tersebut ditujukan Betul Liong Tian Im berilmu tinggi Tetapi hatinya bergidik juga sesudah menyaksikan ancaman mana Dengan pandangan serius dia awasi ujung pedang lawan tanpa berkedip Rupanya dibalik serangan pedang itu terkandung suatu perubahan yang amat besar Sewaktu ancaman sampai di separuh jalan Tiba-tiba saja dari sebuah tusukan berubah menjadi bacokan di antara serangan yang membalik sebuah bacokan dilepaskan dari arah samping Liong Tian Im seperti agak tertegun Sebab serangan mana meski nampaknya sederhana dan tiada sesuatu keandungan Namun perubahan justru memiliki suatu kedasyatan yang sangat menguasai keadaan Apalagi ayunan telapak tangannya membawa segulung tenaga dasyat Ibaratnya amukan arus di sungai besar Jago pedang buta khawatir kalau pertarungan bisa semakin merunyamkan keadaan Buru-buru bentaknya, adik liong, jangan melukai orang Huhuhuh, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong Gan lo liuk segera mendengus Majikan kecilku memiliki kepandaian silat yang tiada taranya Mana mungkin tak akan terluka oleh cakar setannya Wahai temanku yang bercodet di wajah Tidak salah bukan perkataanku ini Jago pedang buta hanya tertawa Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut Dalam pada itu, agak tercekat juga perasaan Seng pemuda berkulit hitam itu Sewaktu merasakan datangnya tenaga pukulan yang mahadasyat Di balik ayunan telapak tangan lawan Buru-buru pedangnya melancarkan serangan secepat angin Secara beruntun dia melepaskan tujuh buah bacokan berantai Yang semuanya disertai dengan tenaga besar Cuma sayang pengalamannya menghadapi musuh kelewat sedikit Sehingga tampak banyak sekali titik-titik kelemahan Silahkan beristirahat dulu Seruliong Tian Im tiba-tiba sambil tertawa nyaring Dia menyergap dengan mempergunakan ilmu tangan kosong Merbut senjata yang mahalihai dalam perubahan jurus Soh Cian Jiu Tangan tak tel mengunci kuntingan Yang maha capat Tiba-tiba dia lepaskan sebuah pukulan Yang secara telak menghantam punggung tangan Seng pemuda berkulit hitam yang menggenggam pedang Traang pedang di tangan pemuda berkulit hitam itu Segera terhajar lepas dari genggaman Sementara orangnya berdiri kaku di tempat dengan wajah memucat Tubuh kaku dan tak sepatah kata pun yang diucapkan keluar Sesudah tertegun beberapa waktu Akhirnya dia bertanya Wah ilmu silat apaan itu Soh Cian Jiu Semacam ilmu merampas senjata dengan tangan kosong Leong Tian Im tertawa ringan Gan Lo Leok turut terbelalak dengan mulut melongot Rupanya dia tak mengira kalau kepandayan silat musuhnya sangat ampuh Sehingga pedang di tangan majikan mudanya ikut terhajar lepas Dengan membayangkan gerakan tangan dan gerakan langkah Yang telah dilakukan Leong Tian Im tadi Ia mencoba untuk menirukan berapa kali Namun selalu gagal Akhirnya dia bertanya kehranan Aneh betul Kenapa aku tak sanggup menggunakan jurus itu Entah sedari kapan seorang kakek berdandan Seperti seorang penebang kayu telah muncul di hadapan Leong Tian Im Dengan nada permusuhan ia tertawa dingin Tidak ada hentinya Kemudian berkata Saudara cilik Sungguh hebat kepandayan silat yang kau miliki Ah 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 Mana Mana kata Leong Tian Im Sembari menjura Di hadapan Lo Sian Seng Aku mah tak terhitung seberapa Seperti teringat akan sesuatu Secara tiba-tiba Buru-buru tanyanya lagi Lo Sian Seng Apakah kau dari Marga Cui Betul sahut penebang kayu tua itu dingin Ada urusan apa kalian berdua datang mencari aku Si penebang kayu tua jago pedang buta menarik napas panjang-panjang Lalu menjawab Mungkin Lo Sian Seng telah menaruh salah paham dengan menganggap kami sebagai orang jahat Padahal yang benar Kedatangan kami ke Cingsiasan kali ini adalah disebabkan ada seorang teman yang telah menitipkan suatu benda untuk diserahkan kepada Cingsiasan Cu Mendengar nama Cingsiasan Cu disebab jago pedang buta Bokci Paras muka Cui Lo Sian Seng segera berubah hebat Ditatapnya jago pedang buta dengan suatu pandangan tercengang Kemudian katanya Lo memang berdiam di bukit Cingsia dan hidup dengan menebang kayu Tapi aneh Belum pernah ku dengar kalau di bukit Cingsia ini terdapat seorang Cingsu Jangan-jangan kalian berdua telah salah tempat tak mungkin salah Jago pedang buta menggelengkan kepalanya berulang kali Kedua orang sahabatku itu sudah menerangkan dengan jelas Atau mungkin Lo Sian Seng merasa khawatir akan sesuatu sehingga enggan untuk mengutarakannya keluar Padahal kami berdua juga sadar Kehadiran kami di sini sudah pasti akan menimbulkan kecurigaan atau kesalahan paham dari orang lain Mungkin kalian berdua benar-benar akan merasakan kecewa Tukas Cui Lo Sian Seng dingin Aku si penebang kayu tua betul-betul tidak tahu Cingsia San Cu yang kau maksudkan itu Apalagi di bukit Cingsia ini toh bukan cuma aku seorang yang berdiam Silahkan mencari kabar di tempat lain saja Siapa tahu kalau kau akan mendapat suatu hasil yang sama sekali di luar dugaan Jago pedang buta menghela napa sedih Dia berkata Lo Sian Seng seandainya kau enggan berbicara tentu saja kami pun tak berani memaksa Aku hanya ingin mencari keterangan akan sesuatu Entah boleh atau tidak Soal apa? Coba katakan dulu Cui Lo Sian Seng tertawa tanpa perasaan Aku hanya ingin tahu, benarkah Lo Sian Seng pernah menyelidiki puncak bukit Cingsia di tengah malam buta Sekali lagi paras mukacui Lo Sian Seng berubah hebat Aku hanya pernah berkunjung ke atas bukit itu saja, sedang soal melakukan penyelidikan Oh oh harap kalian berdua jangan mempercaya dongengan orang-orang bawah gunung sana Mustahil aku bisa berbuat demikian Lo Sian Seng, buat apa kau merahasiakan soal itu Tukas Leong Tian Im sambil tertawa dingin Orang bilang, tiada angin air tak akan bergelombang Tanpa sebab tak mungkin bigi timbul Seperti Lo Sian Seng katakan tadi Cingsiasan bukan didiami kalian saja Tapi anehnya mengapa rakyat di bawah bukit sana tidak menuduh orang lain Sebaliknya mengatakan dirimu Paras mukacui Lo Sian Seng berubah menjadi amat tak sedap Segera bentaknya, sobat cilik Kau betul-betul menyingging perasaan aku si penebang kayu tua Itu mah tidak Aku hanya merasa tidak pada tempatnya bila Lo Sian Seng menampik permintaan orang Jauh-jauh kami datang ke bukit Cingsia bukannya tiada urusan Di samping menghantar semacam barang buat Cingsiasan cu Kami pun ingin menyembuhkan metu yang diderita Toa Koku, HMM Cui Lo Sian Seng segera mendengus dingin Seandainya kalian tidak mencari sampai di sini Aku si penebang kayu tak akan memperdulikan kalian Sekarang tak usah banyak berbicara lagi Asal kalian berdua sanggup merobohkan aku si penebang kayu tua Aku pasti akan mengajak kalian untuk pergi menjumpai Cingsiasan cu Dengan diutarakannya perkataan tersebut Bukankah sama artinya dengan Cui Lo Sian Seng menerangkan Kalau dia tahu siapakah Cingsiasan cu tersebut Tapi sengaja menyusahkan mereka Atau mungkin dia ingin mempergunakan kesempatan itu Untuk membalaskan dendam bagi kekalahan yang diderita putranya Tetapi si pedang buta menjadi ragu-ragu Tanyanya kemudian Apakah kita harus bertarung bila urusan ingin diselesaikan Hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa membawa kalian menuju penyelesaian Nah siapa yang akan maju duluan Jago pedang buta bokci segera mengambil ketetapan Sahutnya dengan cepat Baik, akulah yang akan menjajal lebih dulu Kepandaian silat yang Lo Sian Seng miliki Pelan-pelan dia meloloskan pedang kayunya Dan digetarkan ke tengah udara Mendadak sekujur tubuh penebang kayu tua itu gemetar keras Setelah menyaksikan pihak lawan meloloskan pedang kayunya Mencorong sinar kegirangan yang sukar ditemukan Bila tidak diperhatikan dengan seksama dari balik matu cuwi I O Sian Seng Cuma saja kegembiraan tersebut Bercampar baur pula dengan perasaan curiga sangsi dan tidak percaya A-A-A-A-Tian Fetioi Bok Kim titik pedang kayu inti langit Kemudian sambil mencorongkan serentetan sinar tajam Yang menggidikan hati dia bertanya dengan wajah keheranan Apakah kau si bok ya? Aku bokci Dari mana Lo Sian Seng kenal dengan pedang ini? Tanya bokci Ditatapnya Jago pedang buta lekat-lekat dengan sorot metu yang tajam Kemudian tanyanya Iyagi apa hubunganmu dengan si pedang langit? Bok Keng Jin agak tergetar perasaan Jago pedang buta Sahutnya dengan cepat Dia adalah hayahku kontan saja Cui Lo Sian Seng tertawa dingin Omong kosong Bok Keng Jin hanya mempunyai seorang puteri yang menikah dengan Leng Hongya dari lembah P.E. Ongkok Seandainya kau berani mencatut nama pedang langit Bok Keng Jin untuk menggerta aku Hati-hati dengan selembar nyawamu Jago pedang buta segera tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya Lo Sian Seng mungkin kau pernah mendengar kalau ayahku telah kawin Iyagi Mungkin juga kau tidak percaya Tapi yang pasti ibuku adalah istri muda ayahku Paras muka Cui Lo Sian Seng masih tetap dingin seperti baja Katanya dengan nada ketus Kau datang dari mana Bukit Toa Pousat Nia.Titik Cui Lo Sian Seng menghela nafas berulang Katanya kemudian Sudahlah Aku akan mengajak kalian untuk menjumpai Sanchu Aku pun tidak ingin beradu kepandayan lagi denganmu Sesudah tertawa ringan Lanjutnya Selamat menikmati